di sini ada pencarian teman-teman nah nih jika ada mobil ini peringatannya adalah search for update driver on Windows update oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini kembali lagi di channel lambung jahit ya teman-teman Alhamdulillah kita berjumpa kembali mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walau sehat teman-teman ya oke pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara meng-upgrade ya meng-upgrade driver laptop ataupun misalnya teman-teman menginstalasi perangkat yang baru atau yang lainnya itu bisa di-update teman-teman secara free nah disini langkah-langkahnya teman-teman silahkan buka terlebih dahulu ya buka terlebih dahulu internet explorer yang ada di sini teman-teman buka internet explorer saja nah teman-teman di sini ada diskisi kalau disini teman-teman belum masuk ke diskisi temen-temen ya saya teman-teman belum visinya temen-temen misalnya masuknya masih di overview ataupun masih di my computer gitu sama aja temen-temen ya sama aja mau di my computer atau di diskisi sama aja temen-temen nah disini kita masuk ke diskisi temen-temen silahkan pilih klik kanan ya klik kanan temen-temen klik kanan kemudian temen-temen disini pilih yang manage ya pilih yang manage karena nanti di manage itu ada apa aja nah temen-temen klik aja di manage nah setelah di klik manage temen-temen menungguin sekitar 2-3 detik temen-temen ya menunggu 3-2 detik sampai muncul seperti ini temen-temen ya sampai muncul seperti ini nah ini ini artinya temen-temen kalian sudah diarahkan ke dalam namanya sistem manajemen nah di sistem manajemen ada apa aja nah di sistem sistem manajemen tuh ada banyak temen-temen ada banyak Bagaimana membagi partisi atau yang lainnya melihat schedule yang share folder atau yang lainnya nah disini tapi kita akan membahas yang itu temen-temen kita akan membahas bagaimana mengupdate driver kita atau driver printer kita temen-temen oke ya nah disini temen-temen silahkan masuk ke device ya masuk ke device manager temen-temen masuk ke device manager ini biasanya menunggu sekitar 3-4 detik temen-temen 3-4 detik saya oke di sini terdapat ya terdapat beberapa ini ya temen-temen banyak fiturnya ataupun menu-menu yang di munculkan di sini ada satunya asal satunya temen-temen ada audio kemudian ada baterai ada bluetooth kamera komputer disk kemudian display kemudian ada MOS ada network ada USB ada suara dan universal USB nah bagi temen-temen yang mungkin drivernya bermasalah atau yang lainnya disini saya contohkan ya saya contohkan sedikit ini contohnya sedikit arahnya kebawah nah bagi temen-temen nanti yang arahnya warna kuning atau tanda seru itu perlu di update atau perlu kita perbarui temen-temen atau kita bisa juga mendownloadnya secara ini temen-temen secara downloadnya secara berbayar temen-temen ya berbayar ataupun melalui situs resminya yang diberikan oleh laptop kita tipe-tipe laptop kita temen-temen nah akan tetapi jika temen-temen tidak memiliki driver yang ketika beli dikasih oleh si penjual maka kita bisa mengupload secara manual secara otomatis melalui manajemen ini temen-temen nah disini saya akan mengupgrade salah satu driver misalnya saya mengupload driver mouse temen-temen ya misalnya saya mengupload driver mouse seperti itu nah temen-temen silahkan pilih saja pilih drivernya bermasalah tinggal disini saya temen-temen klik kiri ya klik kiri temen-temen pilih klik kiri kemudian temen-temen disini ada arahnya nih diarahkan di atas ini temen-temen ada tanda update device driver kemudian ada juga disini ada uninstall device kemudian ada juga disini adalah disable device jadi ini temen-temen harus berhati-hati karena jika salah temen misalnya uninstall atau menghapus maka driver temen-temen hilang ya kalau temen-temen hilang maka disini harus harus berhati-hati ketika temen-temen milik disini tujuannya kita adalah mengupdate temen-temen bisa pilih menu yang disini ya bisa pilih menu yang disini diklik langsung update atau juga ada triknya temen-temen ada triknya temen-temen pilih disini klik kanan ya klik kanan ingat ya diklik kita klik kiri lebih dahulu untuk si device patchnya ini temen-temen kita klik kiri dulu kemudian kita pilih ini disini update driver update driver jadi ada tiga menu juga ya ada tiga menu disini juga ada update ada di file disable ya temen-temen ada uninstall nah disini juga ada namanya scan for hardware jadi bagi temen-temen yang hardwarenya tidak ini ya tidak terdetek oleh sistem Windows ya temen-temen bisa scan dulu hardwarenya misalnya ketika ada troubleshoot atau masalah ketika wifi modify adapter kemudian lainnya temen-temen scan dulu ini hardwarenya ada apa enggak seperti itu jadi hardwarenya di cek dulu hardwarenya kondisinya memang ada apa tidak temen-temen seperti itu jika tidak ada kita langsung periksa hardwarenya karena driver perangkat lunak kemudian si hardware adalah perangkat kerasa temen-temen jadi harus kompetibel jadi di hardware juga ada di driver juga ada oke temen-temen setelah kita periksa pastikan hardware sudah ada kita langsung pilih update temen-temen kita pilih yang menu update nah disini temen-temen ada dua opsi ya ada dua opsi bagi temen-temen yang sudah punya file downloadnya mungkin langsung aja pilih browser my computer driver nanti saya akan contohkan kedua-duanya temen-temen pertama kita dulu pilih yang otomatis ya jadi otomatis gimana temen-temen temen-temen pilih search otomatikal for driver disini ada pencarian temen-temen nah nih jika ada mungkin ini peringatannya adalah search for update driver on Windows update artinya apa temen-temen artinya kita harus mengupdate Windows kita terlebih dahulu baru mendapatkan driver versi terbaru untuk si mouse ini temen-temen jadi ada kenalan seperti itu nah ini langkah yang pertama temen-temen ya dari yang langkah yang pertama jadi ada dua opsi ini saya close dulu kita pilih yang opsi kedua temen-temen klik kanan di sini ya kemudian update driver temen-temen pilih yang browse my computer for driver nih nah ini artinya apa artinya temen-temen sudah mendownload file driver yang dimana disitu sudah ada temen-temen sudah jadi temen-temen tinggal nyari aja misalnya ke folder download ya temen-temen berarti browse temen-temen arahkan aja ke folder tempat temen-temen menyimpankan driver tadi di mana temen-temen jika sudah di oke saja kemudian di next ya di next ini dia akan searching temen-temen searching artinya mencari driver yang sudah kita download ya temen-temen yang terbaru jadi begitu temen-temen ya sangat mudah sekali temen-temen untuk ini untuk menyekan driver ataupun mengupdate driver temen-temen jadi temen-temen tidak perlu mendownloadnya secara menggunakan web tapi ini bisa jadi artan-artan bagi temen-temen yang tidak mau salah ya ketika mendownload driver seri berapa sih laptop saya kemudian versi berapa drivernya di menggunakan dilangkahin temen-temen nah kemudian selanjutnya temen-temen jika temen-temen sudah update ini otomatis ketika temen-temen diarahkan seperti ini ya diarahkan seperti ini otomatis dia akan diarahkan ke tempat update temen-temen ya ke tempat Windows update temen-temen langsung aja nih diklik aja diklik search update nanti ketika temen-temen klik seperti itu dia akan diarahkan langsung ke temen-temen ke pengaturan temen-temen ya ke pengaturan yang ada di sini jadi langsung dia di update Windows ya temen-temen ketika update Windows ya temen-temen ya ketika Windows ya di update temen-temen akan lihat di situ driver apa aja yang terbaru temen-temen seperti itu ya jadi begitu caranya untuk meng-update driver dan meng-update langsung ke Windows ya temen-temen ya oke temen-temen bagi temen-temen yang masih bingung atau ingin yang video yang lainnya temen-temen bisa komentar pada kolom komentar temen-temen ya jika dan tentunya temen-temen jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini sampai jumpa di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye